Pada awalnya, Taman Ujung Sukasada ini dibangun tahun 1991 Dengan nama Kolam Mirah, yang artinya Kolam Tempat Pembuangan Kolam ini berkaitan dengan ilmu hitam Dan menurut kabarnya, ada mitos menyeramkan dibalik keindahan Taman Sukasada ini Untuk yang bawa tahun matasnya Tonton terus videonya sampai habis Hai Pecelas, jadi pada kali ini aku mau ajak kalian buat jalan-jalan ke lokasi wisata Yang jadi hidden game di Bali Tau gak lokasinya dimana? Lokasinya itu di Taman Sukasada yang terletak di pesisir selatan Kabupaten Karangasem Yang lebih dikenal dengan nama Taman Ujung Dekat dengan Pantai Desa Tumbu Taman ini merupakan taman yang luas dan terdiri dari dua halaman Yang dibatasi dengan sungai kecil di bagian timur Pada awalnya, Taman Ujung Sukasada ini dibangun tahun 1901 Dengan nama kolam dirah Artinya itu kolam tempat pembuangan Pembuangan bagi siapa sih? Konon katanya sih bagi orang yang menguasai ilmu hitam Dan menurut kabarnya, ada beberapa mitos menyeramkan dibalik keindahan Taman Sukasada ini Buat yang mau tau mitosnya Tonton terus videonya Taman ini sendiri sangat strategis dan dibangun di tengah pemandangan alam yang sangat eksotis Kalian bisa lihat sendiri hasil karya cipta manusia dengan keindahan lingkungan alam Yang dipadukan, air yang ditampung dalam empat kolam Lingkungan binaan gunung dan laun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menurut salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya Di taman ujung ada sebuah kolam yang bernama kolam dirah Kolam ini letaknya di sudut tenggara dari area taman Nama dirah diambil dari ratu di sebuah kerajaan di pulau Jawa yang bernama Rangdagirah Yang terkenal sangat sakti dan menguasai ilmu magis Realita yang berkembang di masyarakat bahwa tidak ada sembarang orang berani mandi dan berenang di sana Karena kolam tersebut telah banyak memakan nyawa Konon juga katanya pada masa kerajaan dulu Kalau ada orang yang dituduh bisa ngeleak Maka raja akan memerintahkan untuk menghukum orang tersebut dengan tinggal di pinggir kolam dirah semalaman Seandainya nih orang tersebut besok paginya meninggal Maka memang betul orang tersebut bisa ngeleak Tapi jika orang tersebut masih hidup Apa yang dituduhkan orang kepadanya memang tidak benar Tapi itu hanya mitos ya Tapi buat kalian yang tahu kebenarannya Boleh dong share di kolom komentar Sampai jumpa Masih belum puas kan? Nah ayo aku ajak ke tempat berikutnya Jadi tempat berikutnya sekaligus salah satu tempat yang ikonik di Taman Sukasada ini Yaitu Balai Kapal Namun untuk naik ke atas sini Kalian harus menaiki anak tangga yang cukup banyak Tapi setelah sampai di atasnya Pemandangannya sangat sepadan dengan usaha kita menaiki anak tangganya loh Nah Balai ini sendiri merupakan tempat terbuka Yang membuat kita bisa melihat seluruh keindahan Taman Sukasada ini Baik dari tamannya, kolamnya, bahkan kalian juga bisa lihat bahwa diseberangnya itu langsung berbatasan dengan pantai Nah lanjut lagi Sekarang kita di Balai Bundar Balai ini terletak di sebelah kiri setelah kita turun dari Balai Kapal di atas Balai ini terletak berseberangan dengan gedung yang merupakan istana terapung di tengah Taman ini Nah kalian tahu gak sih Kalau Balai Bundar ini pada dahulu digunakan untuk menjamu tamu penting kerajaan Selanjutnya kita menuju ke tempat yang menjadi pusat perhatian utama dari Taman Sukasada Yaitu Balai Gili Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Balai Gili Balai Gili ini merupakan dua buah bangunan kanopi Serta jembatan penghubung yang dijadikan tempat peristirahatan raja Konon katanya di pinggir kolam bagian utara Taman Sukasada ini yang merupakan pinggir kolam tepi bangunan Balai Gili ini Ada bangunan bangunan yang tinggi yang tingginya 3 kali bangunan biasa Begitu juga besar badannya Kedua kakinya cukup panjang Dua kali kaki bangunan biasanya panjang kakinya sekitar 30 cm Selamat menikmati 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 selamat menikmati